Baru-baru ini sipir kaya raya di Lampung yang tengah menjadi sorotan publik dikabarkan kini telah buka suara atas harta kekayaan dirinya. Dawang Delphi kini menanggapi isu yang tengah beredar terkait viral aksi dirinya serta soal harta fantastis yang dimilikinya meski hanya berstatus sebagai PNS golongan tiga kementerian hukum dan HAM. Dawang Delphi mengungkapkan bahwa dirinya menggunakan uang tabungannya untuk pergi umrah bersama istrinya dengan menggunakan pesawat kelas bisnis demi memberi pengalaman terbaik untuk sang istri. Iya benar, tapi itu naik kelas. Nambah tiga juta waktu di Jakarta, pakai uang tabungan dan kita mau yang terbaik buat istri, jadi naik ke kelas bisnis, jelas Dawang Delphi. Dawang juga menjelaskan terkait viralnya foto dirinya saat menungangi motor Harley Davidson. Dirinya mengungkapkan bahwa motor tersebut bukan miliknya dan ia juga menyebutkan hanya meminta motor Harley Davidson tersebut dari seorang teman. Serta begitu pula dengan mobil Pajero Sport keluaran terbaru yang dipamerkannya di media sosial. Itu punya mertua, yang klinik sama kolam renang juga punya mertua, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!